Halo kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin menjelaskan bahwasannya Ratu Adil itu juga seorang indigo Ada pun ciri-ciri orang indigo yang wajib kamu ketahui dan siapa tahu dari ciri-ciri ini Kamu sendiri itu juga termasuk orang indigo ataukah anakmu, adikmu atau saudaramu yang lain juga orang indigo Kamu akan dapat mengetahuinya dari video ini Ada pun beberapa ciri-ciri yang dimiliki orang indigo Karena orang indigo merupakan suatu sosok yang istimewa di kalangan masyarakat Tentunya kata indigo sudah gak asing lagi ya bagi kamu Jadi orang indigo adalah orang yang memiliki bakat, memiliki kelebihan secara supranatural Dan bahkan banyak sekali orang-orang indigo ini terkenal di kalangan masyarakat sebagai orang-orang Yang memiliki kekuatan supranatural, kekuatan gaib di luar nalar, di luar pikiran manusia Lalu, apa saja ciri-ciri yang dimiliki oleh orang indigo itu Ada delapan ciri-ciri utama yang dimiliki oleh orang indigo yang perlu kamu ketahui Gak usah panjang lebar, langsung saja ke individu Yang pertama, orang indigo dia dominannya idealis dan kritis Jadi orang indigo itu, dia itu idealis Dia itu tipe-tipe orang yang kreatif Jadi ada, ada saja yang bisa dimunculkan oleh orang indigo Yang bisa dimunculkan oleh AIDD baru atau gagasan baru yang dimunculkan oleh orang indigo Jadi orang indigo itu, dia tipe orang yang memiliki seribu satu gagasan Dan orang indigo ini, dia kritis dalam menghadapi suatu situasi Karena orang indigo ini memiliki kemauan yang sangat kuat Sehingga dia itu tipe orang yang kritis dalam menghadapi kehidupan Segala persoalan dihadapi secara kritis Lalu yang kedua, orang indigo merupakan orang pemikir Jadi orang indigo itu pikirannya itu, pikirannya itu bisa ngerambiang Kalau orang-orang bilangnya ngerambiang, pikirannya bisa kemana-mana Jadi dia itu kuat di dalam pikiran Pikirannya memiliki kekuatan, memiliki daya kekuatan Jadi orang-orang indigo adalah tipe orang pemikir berat Lalu yang ketiga Orang indigo, dia terlahir dengan memiliki empati yang tinggi Jadi orang indigo itu terlahir dengan empati yang kuat Kalian tahu ya apa itu empati? Empati adalah suatu perasaan Dimana kita ingin merasakan perasaan orang lain Bila mana orang itu sedih, kita ingin juga ikut merasakan sedih Bila mana orang itu senang, kita juga ikut merasakan senang Jadi empati adalah kemampuan untuk merasakan perasaan orang lain Dimana orang-orang indigo memiliki empati yang kuat di dalam hidupnya Sehingga siapa saja yang ada sekitar orang indigo, dia sangat beruntung Karena orang indigo itu, dia memiliki daya empati kuat, ingin merasakan perasaan orang lain Lalu yang keempat Orang indigo itu dapat mengetahui sesuatu sebelum hal itu terjadi Jadi sebelum peristiwa itu terjadi, orang indigo bisa mengetahuinya Kalian kalau masalah ciri-ciri yang satu ini Saya yakin dan saya jamin, kamu pasti sudah tahu Bahwasannya orang indigo dapat melihat masa depan Bahwasannya orang indigo dapat mengetahui hal-hal yang akan terjadi Kalau masalah ciri yang satu ini mungkin sudah familiar di kalangan masyarakat Bahkan kamu sendiri sudah tidak heran dengan ciri yang ini Lalu yang kelima, ternyata orang indigo itu termasuk sosok yang pemberontak Orang indigo itu dalam proses pertumbuhannya Dia itu tipe orang yang pemberontak Dia tidak mau ikuti jalur yang enak itu tidak mau Bahkan orang indigo itu nakalnya itu di atas rata-rata Anak-anak nakal Jadi waktu orang indigo itu masih kecil, masih anak-anak Kenakalannya itu di atas rata-rata Contoh, yang namanya anak-anak kecil Tidak mungkin kan Mau menangkap ular Berbagai jenis ular ditangkap, dimasukin tas Sampai tas itu penuh ular Tidak mungkin anak indigo Tidak mungkin anak-anak yang wajar seperti itu ya Tapi anak indigo, biasanya anak indigo juga bisa Menangkap ular Dimana anak-anak kecil itu pada takut dengan ular Anak indigo berani Berani tangkap ular bahkan sampai satu tas Lalu ular itu dibunuh begitu saja Hanya demi kesenangan dia Jadi anak-anak indigo itu memiliki Sifat pemberontak Dia itu tidak mau mengikuti garis yang ada Lalu yang ke-6 Orang-orang indigo memiliki teman khayalan Wah, 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 wah Pasti kalian heran Apa itu kak, teman khayalan Tak kasih tahu ya Teman khayalan itu adalah teman imajinasi Teman yang tak kasat mata Jadi orang-orang indigo itu Juga bisa berteman seperti tuyul Bayi bajang Kuntilana Jadi kalian juga gak heran ya Kalau wah ini orang indigo temannya sama tuyul Sama gendirwo Sama pocong Sama kuntilana Itu hal biasa Bagi orang-orang indigo Seperti gendirwo Tuyul Pocong Bayi bajang Bagi mereka itu hanyalah orang-orang Manu-manusia yang tak kasat mata Jadi orang indigo itu biasanya Mereka juga punya teman khayalan Teman yang tak kasat mata Tak kasat mata Teman imajinasi Yang ketujuh Orang-orang indigo itu dominannya Dia tipe orang cerdas Dia memiliki kecerdasan yang cukup Orang indigo mudah merasa bosan Karena apa? Orang indigo itu mencari banyak hal yang baru Dan orang indigo Dia mudah menyesuaikan Dan mudah memahami hal-hal baru Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!